Kini sah jadi menantu Presiden Jokowi sifat masa kecil Erina Gudono mendadak diungkapkan mantan ART-nya. Mantan ART sekaligus pengasuh Erina Gudono ini mengaku dulunya sempat mengurus istri Kaisang pengarap tersebut saat masih kecil. Sarijam atau Akrep di Sapa Mbak Sar sudah mengasuh Erina Gudono di usia 2 hingga 7 tahun. Setelah itu Mbak Sar biasa menjaga Erina di saat ayah dan ibunya pergi bekerja. Ibu dan ayah Mbak Erina kerja semua kalau ditinggal dititipkan ke rumah saya. Mamahnya datang ke rumah saya mengantarkan Erina kemudian ia berangkat bekerja kata Mbak Sar. Padahal dapur saya dulu itu masih dapur kayu belum ada kompor gas. Mamahnya masuk menitipkan Erina. Nanti sebelum pulang saya mandikan. Diungkapkan Mbak Sar Erina Gudono agaknya bukan sosok anak yang rewel. Sejak kecil putri Indonesia daerah istimewa Yogyakarta 2022 itu memang punya keperibadian seperti sosok putri bangsawan. Ia selalu kalem dan juga pendiam. Sayang asuh Mbak Erina itu dari kecil mungkin dari umur 2,5 tahun sampai umur Mbak Erina mau masuk SMP. Waktu kecil Erina sampai besar itu karakternya masih sama padiam ujarnya. Soal makanan Erina juga bukan tipe anak yang neko-neko. Ia tidak keberatan makan sayur sop dengan lauk, tempe, atau telur. Pilih-pilih makanan? Tidak, kata Mbak Sar. Ya mudah saja begitu. Terkadang Mbak Sar, aku mau tolor orang aring. Mbak Sar juga cerita soal pengalamannya menyuapi Erina Gudono. Ternyata mantu Presiden Joko Widodo itu harus diajak jalan-jalan lebih dulu saat makan. Ini karena Erina Gudono cukup pelan saat menyantap makanan sehingga butuh waktu ekstra. Selain mengurus Erina Gudono, Mbak Sar juga bertugas membersihkan rumah dan melaksanakan tugas yang lainnya. Ia kemudian resign sebelum ayah Erina Gudono, Profesor Gudono meninggal dunia. Setelah cerita masa lalu, Mbak Sar mengungkapkan doa untuk Erina. Ia mendoakan pernikahan Erina Gudono dan Kaesang pengaruh berjalan dengan lancar. Mbak Sar berpesan, agar Erina Gudono selalu menjaga diri selama menjadi menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selalu jaga diri karena kita menjadi mantu Pak Presiden Tutur Sarjinem. Pesan saya untuk Mbak Erina dan Mas Kaesang harus bisa awet sampai tua dan sakinah samawa mawadahwarohmah katanya saat ditemui di Sleman Yogyak. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.